Pemirsa maraknya penjualan melalui live aplikasi online membuat pasar Los Jambi sepi pengunjung. Akibatnya omset para pedagang mengalami penurunan drastis. Mengenai hal tersebut, para pedagang mendukung kebijakan pemerintah terhadap penghapusan penjualan lewat siaran langsung aplikasi online. Kondisi pasar Los Kota Jambi mengalami sepi pengunjung dalam satu tahun belakangan. Hal ini membuat pedagang mengalami penurunan omset hingga sebesar 50%. Akibat banyaknya pedagang yang mengalami gulung tikar sehingga toko tidak lagi beroperasi. Sepinya pengunjung pasar diduga merobahkan dampak dari maraknya penjualan melalui siaran langsung aplikasi online. Mengenai hal ini, pedagangnya mengeluh karena penurunan omset mendukung adanya kebijakan pemerintah untuk menghapus sistem penjualan melalui siaran langsung lewat aplikasi tersebut. Itu bisa menghancurkan harga pasaran karena kan mungkin distribusinya itu kan yang harga gulung siran itu langsung terjun langsung ke tiktok shop. Jadi orang itu langsung ngasih harga yang paling murah yang biasanya orang kan itu kan untuk orang ambil banyak. Dia orang ambil banyak sama orang ambil sedikit itu sama harganya. Di situ lah kami rugi gitu nam. Seharusnya kami bisa dapat laku beberapa lembar, jadinya sepi. Apalagi customer tuh sering bilang, eh di tiktok lebih murah dibandingin di pasar mahal katanya kan. Menurut beberapa pedagang, harga dari penjualan melalui aplikasi online dapat membunuh harga pasaran. Jika hal ini terus berlanjut, maka pedagang terajam gulung tikar. Untuk itu, para pedagang berharap penghapusan sistem penjualan melalui siaran langsung tersebut dapat membuat pasar kembali ramai pengunjung. Pasar menjadi sepi, sepi dari pengunjung. Omset? Omset saya menurun biasanya terjual 50 potong dan sekarang cuma 20 potong. Turun berapa persen? Turun 50 persen. Kebijakan pemerintah? Kebijakan pemerintah saya setuju banget karena mudah-mudahan pengunjung kembali ramai ke pasar.